Saudara polisi menyebut identitas jasad dalam toren di Kelurahan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten adalah bandar narkotika jenis sabu yang sembunyi saat pengejaran polisi. Polisi mengatakan Devi atau Depoy merupakan target operasi polsek Pondok Aren dalam kasus narkotika jenis sabu. Sebelumnya polisi menangkap Aziz, kaki tangan pelaku, dengan barang bukti sabu seberat 1,6 gram. Namun saat pengembangan dan penggerebekan berlangsung, korban yang diduga sudah mengetahui kedatangan polisi kabur dan bersembunyi di dalam toren. Setelah kita lakukan inturgasi terhadap si A ini, pelaku yang ada di belakang ini, pelaku menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu mengambil barang mengambil barang diserahkan di rumahnya si D ini, yang Depoy ini, di situ. Saat itu juga petugas tim Ostral mengarah ke rumah kosong itu. Yang awalnya diakui oleh si A itu adalah rumahnya si D, yang si Depoy ini. Kalau dari rungutan cerita yang disampaikan, Deka itu adalah bagian dari BD. Di bandar ya Pak? Ya, di bandar. Di kandung.